Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Gelombang energi racun api yang mengerikan meledak ke depan, menyebabkan ledakan. Energi racun api yang mengerikan mengguncang kehampaan dengan keras dan suhu meningkat dengan cepat. Huff, apakah hanya ini yang kamu punya? Sepertinya Pak Tua melebih-lebihkan kekuatan racun api. Pena Tua Hu, jangan lupa bahwa Pak Tua adalah Raja Bintang Delapan. Apakah menurut Anda energi racun api kecil Anda dapat melakukan apa saja pada Pak Tua? Zai Xingchen mencibir dengan nada menghina. Lusinan alkemis dikejutkan oleh racun api yang mengerikan itu. Mereka tidak pernah tahu bahwa energi racun api yang begitu mengerikan tersembunyi di dalam tubuh mereka. Jika Feng Wuchen mengaktifkan racun api, mereka tidak akan mampu menahan racun api sama sekali. Mereka akan berakhir seperti Zuo Sitian dan Jingyan. Zai Xingchen terlihat santai, tetapi dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan racun api. Bisa dilihat betapa mengerikannya energi racun api yang dikeluarkan oleh puluhan alkemis. Di bawah kendali Feng Wuchen, Pena Tua Hu dan yang lainnya tidak tertelan oleh racun api. Mereka dapat sepenuhnya mengaktifkan semua racun api di tubuh mereka. Tua, jangan terlalu sombong. Jangan lupa bahwa racun api mereka dikendalikan olehku. Feng Wuchen mencibir mengejek. Apa, bagaimana ini mungkin, racun api benar-benar dapat melahap kekuatan orang tua itu. Lusinan alkemis kuat melesat ke depan. Energi racun api yang menakutkan sebenarnya melahap kekuatan Zai Xingchen dengan liar. Kekuatan Dewa Bintang 8 tidak mampu menahannya. Tidak, ini adalah api ilahi. B asteris bintang. Feng Wuchen, bocah nakal itu, benar-benar menggabungkan api ilahi ke dalam racun api. Zai Xingchen terkejut. Dia menatap Feng Wuchen dengan kejam. Penggabungan dua api asal api ilahi telah mencapai tingkat Dewa Agung. Kekuatan melahapnya bahkan lebih mendominasi. Kekuatan mengerikan berkumpul di permukaan tubuhnya dan memblokir energi racun api yang mengerikan. Namun, dengan kecepatan melahapnya, Zai Xingchen tidak akan bisa bertahan lama. Tua, apakah kamu baru menyadarinya sekarang? Sudah terlambat. Feng Wuchen mencibir. Tetua Agung, hati-hati. Hui Tian dan Su Mi menjadi pucat karena ketakutan. Mereka bisa merasakan energi racun api yang mengerikan. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan lautan api hitam yang panjangnya puluhan ribu meter dengan cepat mengembun menjadi tangan hitam menyala yang menyambar Star Plucker. Apa? Zai Xingchen merasa ngeri. Di satu sisi, dia dilahap oleh esensi api, dan di sisi lain, dia ditekan oleh racun api. Kini, dia menghadapi tangan menyala-nyala yang terbentuk dari lautan api hitam. Di bawah tiga serangan ini, Zai Xingchen tidak berani mengatakan bahwa dia bisa menahannya. Meneguk. Melihat pemandangan mengerikan ini, ratusan ribu ahli menelan ludahnya dengan ngeri. Wajah mereka sangat pucat. Apakah Kaisar Ilahi Bintang Sembilan yang kecil benar-benar menakutkan? Keberadaan Feng Wuchen benar-benar melampaui jangkauan pengetahuan ratusan ribu pembangkit tenaga listrik. Tentu saja, ini juga karena kekuatan api esensi dari api ilahi. Tetua Agung, Zusa dan Eselon atas kuil utama Agung lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Mereka memandang Zai Xingchen dengan cemas. Bum-bum-bum. Pof. Pada saat itu, Qianhun melancarkan serangan ganas. Dalam beberapa kilatan, dia membuat Zusa dan yang lainnya terbang sambil memuntahkan darah. Kamu berani terganggu saat bertarung denganku. Apakah kamu meremehkanku? Qianhun berkata dengan dingin. Teknik suci. Tebasan bayangan darah. Hantu neter melintas dan meraung sambil menebas Qianhun. Kamu terlalu lambat. Qianhun mencibir. Dia menghindari serangan neter gos dengan gerakan menghindar dan mengayunkan kakinya dengan kecepatan yang lebih mengerikan. Bam. Tendangan ganas itu membuat neter gos terbang. Bum-bum-bum. Dengeng dengungan. Dimanapun tebasan energi yang mengerikan itu lewat, gunung abadi besar di kejauhan hancur. Seolah-olah dunia dewa utama akan terbelah dua. Kekuatannya sangat menakutkan. Energi destruktif yang mengerikan membuat ratusan ribu ahli ketakutan. Mereka sangat ketakutan. Sayang sekali Qianhun mengelak. Jika tidak, luka Qianhun akan bertambah parah. Qianhun, Anda tidak bisa bertahan lebih lama lagi, bukan? Saat kamu kehabisan energi, itu akan menjadi saat kematianmu. Kemudian, serangan ganas Bai Yunqi, Qiyuding Feng, dan yang lainnya datang satu demi satu. Pertarungan berlangsung sengit dan mereka tidak memberi Qianhun kesempatan untuk mengatur nafas. Cedera Qianhun serius dan dia menghabiskan banyak energi. Aku khawatir dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Feng Wuchen memandang Qianhun dengan cemas dan kemudian melanjutkan mengendalikan Flaming Hand. Cepat pergi. Feng Wuchen berteriak dan memberi isyarat agar para alkemis mundur. Tetua Agung, berhati-hatilah. Penatuahu tidak tahan melihat Qianhun pergi. Lusinan alkemis dengan cepat mundur. Zai Xingchen ditelan oleh api ilahi dan ditekan oleh racun api. Hampir mustahil baginya untuk melarikan diri. Tangan menyala yang panjangnya puluhan ribu kaki mengelilingi Zai Xingchen dan racun api yang menakutkan dari para alkemis. Feng Wuchen, Anda beasteris jingan. Patua tidak akan melepaskanmu. Zai Xingchen mengertakkan gigi dan meraung. Niat membunuhnya melonjak ke langit. Yang lama, nikmatilah ditelan oleh api ilahi dan racun api. Kamu pasti akan menyukai rasanya. Feng Wuchen mencibir. Penatua yang hebat. Zusa dan yang lainnya bahkan lebih khawatir. Namun, mereka hanya bisa menyaksikan Zai Xingchen ditelan. Sudah berakhir. Tetua Agung sudah selesai. Hui Tian dan Void Mi sangat ketakutan. Mereka tidak berani mendekat. Ini terlalu menakutkan. Ratusan ribu ahli melihat pemandangan ini dengan ngeri. Mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam delapan belas tingkat neraka. Tak satupun dari mereka bisa membayangkan bagaimana rasanya dilalap api ilahi. Apa yang kamu tunggu? Bunuh Feng Wuchen. Zusa meraung ke arah ratusan ribu ahli. Suan kamu. Apa yang kamu tunggu? Zusa memandang master mantra reinkarnasi dengan cemas. Suan kamu. Feng Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam. Tatapan dinginnya segera menyapu ke arah lelaki tua berjubah hitam itu. Suan kamu diam-diam muncul di depan flaming hen hitam besar. Dengan ketukan ringan di jarinya, flaming hen yang besar itu langsung berubah menjadi abu. Kekuatan api ilahi dan racun api juga menghilang tanpa jejak pada saat itu juga. Kekuatan Suan kamu benar-benar menakutkan. Wajah tua Zai Xingchen pucat. Jelas sekali bahwa sebagian besar kekuatannya telah dilahap. Dia bahkan ditelan oleh racun api. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyesal. Siapa yang berani percaya bahwa penatua agung dari kuil utama agung, dewa agung bintang delapan, akan direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan oleh kaisar dewa bintang sembilan. Feng Wuchen. Wajah tua Zai Xingchen yang garang menyapu ke arah Feng Wuchen. Dia belum pernah merasakan keinginan kuat untuk membunuh seseorang seumur hidupnya. Kalian semua, mundur. Zai Xingchen berkata dengan galak. Aura pembunuh yang sangat mengerikan meletus. Itu menyesakkan. Ratusan ribu ahli mundur ketakutan. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa Zai Xingchen saat ini sedang dalam keadaan marah. Lama, jika Suanyu tidak bergerak, apakah menurutmu kamu masih bisa berdiri di sini dan berbicara denganku? Feng Wuchen mencibir dengan nada menghina. Tatapan dinginnya menyapu ke arah Suanyu. Feng Wuchen, kenapa Santong tidak bergerak? Hanya dengan kamu dan Qian Hun, hanya masalah waktu sebelum kamu mati. Suanyu memperhatikan tatapan Feng Wuchen dan bertanya. Apakah kamu punya hak untuk membuatnya bergerak? Feng Wuchen balik bertanya. Sejak Suanyu ikut campur, Feng Wuchen menganggapnya sebagai musuh. 2122 Oh, apakah itu berarti Santong ada di dekatnya? Suanyu berkata sambil tersenyum dingin. Feng Wuchen tidak menjawab. Jika Santong ada di sini, dia pasti sudah menyerang sejak lama. Senior Suanyu, biarkan aku membunuhnya. Kamu tidak perlu melakukan apapun, kata Zai Xingchen dingin sambil menatap Feng Wuchen. Setiap kata yang dia ucapkan dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Selain Santong, tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk saya serang, kata Suanyu dengan bangga. Zusa berteriak dengan marah. Tetua agung, bunuh Feng Wuchen. Feng Wuchen, aku akan membunuhmu. Zai Xingchen meraung saat kekuatan mengerikan meletus. Dia menembak tanpa ragu-ragu dan menyerang dengan ganas. Apakah kamu belum muak dengan api ilahi? Feng Wuchen berkata sambil tersenyum dingin. Origin Tinder miliknya diaktifkan kembali dan hendak menggabungkan dua api ilahi. Kamu tidak akan punya kesempatan. Zai Xingchen berteriak dengan marah. Penjara spasial, Zai Xingchen meraung dan menyerang dengan telapak tangannya. Kekuatan tak berbentuk dan menakutkan tersapu dengan kekuatan yang tak terhentikan. Apa? Wajah pucat kianhun berubah saat dia berteriak. Feng Wuchen, hati-hati. Dalam sekejap mata, ratusan ribu ahli terjebak di manapun kekuatan mengerikan itu lewat. Tidak terkecuali Feng Wuchen. Kekuatannya menyebar begitu cepat sehingga Feng Wuchen tidak dapat bereaksi tepat waktu. Oh tidak, aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Feng Wuchen terkejut. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya dan tidak bisa menggabungkan api ilahi sama sekali. Api hitam, hijau, dan air di tangan kiri dan kanannya seolah terkurung dan tidak bisa bergerak sama sekali. Kekuatan Lord Bintang 8 memang menakutkan. Meskipun Origin Tinder sangat menakutkan, ia belum mencapai level Lord. Bahkan setelah penggabungan, ia tidak dapat menahan kekuatan Zai Xing Chen tanpa penekanan racun api. Huff, sekarang Anda tidak dapat menggerakkan tubuh Anda, mari kita lihat bagaimana Anda akan berintegrasi dengan api ilahi. Tanpa api ilahi, patua bisa membunuhmu dengan satu jari. Zai Xing Chen berteriak dengan marah. Dalam sekejap mata, dia melintas dan menyerang Feng Wuchen dengan telapak tangannya tanpa ragu-ragu. Telapak tangan Star Plucking Stars mengandung kekuatan yang sangat menakutkan, cukup untuk mengubah Feng Wuchen menjadi abu. Bocah Dewanaga, sudah waktunya kau mati. Iblis darah kekacauan mencibir. Api jiwa aneh yang memurnikan dunia. Pada saat kritis ini, Feng Wuchen tiba-tiba meraung. Apa, api jiwa pemurni dunia? Peringkat kedua dalam daftar api ilahi. Wajah lama Zai Xing Chen berubah drastis. Mata lamanya berkedip karena ketakutan yang luar biasa. Huff, mati. Mata Zai Xing Chen berkilat tajam saat dia tiba-tiba meningkatkan kekuatannya. Dalam sekejap mata, api ungu yang menakutkan muncul dari permukaan tubuh Feng Wuchen. Aura kuno yang sangat menakutkan menyapu dengan liar, menyebabkan jiwa seseorang bergetar. Anak ini benar-benar bisa memurnikan api jiwa aneh yang memurnikan dunia. Wajah bangga Suan Yu kini dipenuhi dengan keterkejutan. Api ilahi. Api ilahi ungu. Bagaimana ini mungkin? Feng Wuchen sebenarnya memiliki tiga api ilahi. Itulah api jiwa aneh yang memurnikan dunia. Seru ratusan ribu ahli. Mereka sangat terkejut dan tercengang. Api jiwa aneh pemurni dunia peringkat kedua. Kian Hun memandang Feng Wuchen dengan kaget, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Anak ini sebenarnya memiliki tiga api ilahi. Leng Mo Sie dan yang lainnya sangat terkejut. Ketika api jiwa aneh yang memurnikan dunia muncul, aura mengerikannya sepenuhnya menekan api hitam, api hijau, dan api asal api air. Suhunya yang mengerikan melanda dengan liar, suhunya meningkat secara eksponensial. Itu hanyalah sebuah keberadaan yang tak terkalahkan. Hal yang paling menakutkan tentang api jiwa aneh yang memurnikan dunia bukan hanya kekuatannya, tetapi juga suhunya yang sangat mengerikan. Dalam sekejap, semua ahli yang hadir merasakan sensasi terbakar yang hebat. Bahkan para ahli yang agung pun merasakan suhu yang mengerikan. Yang paling menyedihkan adalah ratusan ribu ahli yang terjebak oleh penjara luar angkasa. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali dan hanya bisa menahan suhu tinggi. Zai Xing Chen yang paling dekat dengan Feng Wuchen sudah merasakan sensasi terbakar di sekujur tubuhnya. Daging di telapak tangannya sudah terbakar parah. Suhu nyala api yang mendominasi. Zai Xing Chen terkejut. Desis, desis. Retakan. Api jiwa aneh pemurni dunia yang menakutkan meletus dengan liar, dan retakan muncul di penjara luar angkasa. Bahkan kekuatan yang sangat menakutkan pun tidak dapat menahan suhu mengerikan dari api jiwa aneh yang memurnikan dunia. Pada akhirnya, dengan sebuah retakan, penjara luar angkasa hancur total. Bagaimana ini mungkin? Zai Xing Chen tercengang. Suhu mengerikan dari api jiwa aneh yang memurnikan dunia secara langsung menghancurkan penjara luar angkasa Zai Xing Chen. Semuanya mundur. Saat penjara luar angkasa hancur, seorang ahli agung tiba-tiba berteriak keras. Ratusan ribu ahli mundur ketakutan. Mereka telah terbakar oleh suhu api yang mengerikan. Para ahli kaisar dewa yang lebih lemah tangan dan kakinya meleleh. Sungguh pemandangan yang tragis. Hal lama, Anda ingin membunuh saya, kan? Aku akan melawanmu dengan hidupku. Feng Wu Chen meraung dengan ganas. Tatapannya yang menakutkan menyebabkan Zai Xing Chen gemetar. Deng, dengungan. Tiga api ilahi muncul, dan Feng Wu Chen mengaktifkannya dengan sekuat tenaga. Wajahnya berkerut, dan benih api asal dari tiga api ilahi diaktifkan oleh Feng Wu Chen. Tiga lampu menyelaukan meledak dan menyelimuti kehampaan. Apakah bocah ini ingin mati? Dia ingin memadukan benih api asal dari tiga api ilahi. Seribu roh ketakutan karena tindakan Feng Wu Chen. Apakah bocah ini mempermainkan hidupnya? Zusa, Bai Yunqi, dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak percaya bahwa Feng Wu Chen sudah gila sejauh ini. Huff, jangan pernah berpikir untuk melebur. Zai Xing Chen meraung. Ledakan. Deng, dengungan. Zai Xing Chen menyerang dengan telapak tangannya dengan ganas. Dengan ledakan tersebut, riak energi destruktif menyapu dengan liar, dan ruang di dunia dewa utama bergetar hebat. Namun, telapak tangan Zai Xing Chen tidak mengenai Feng Wu Chen. Sebaliknya, ia malah mengudara. Ini adalah teknik gerakan para dewa naga. Wajah Zai Xing Chen sangat muram. Aku di sini. Suara Feng Wu Chen yang menusuk tulang terdengar. Dia saat ini sedang memadukan benih api asal dari tiga api ilahi. Benih api asal dari tiga api ilahi menyatu di depan Feng Wu Chen. Tidak baik, wajah Zai Xing Chen berubah drastis. Dia segera muncul, ingin menghentikan Feng Wu Chen. Teknik suci. Telapak tangan Yin yang mematikan. Zai Xing Chen meraung dan menembak dengan sekuat tenaga. Saat ini, pandangan semua orang tertuju pada Zai Xing Chen. Mereka semua berharap Zai Xing Chen dapat menghentikan Feng Wu Chen. Sayangnya, sudah terlambat. Sudah terlambat. Feng Wu Chen tersenyum jahat. Perpaduan benih api asal ungu, hitam, dan hijau langsung meledak dengan energi destruktif yang tak tertandingi. Setelah fusi, aura benih api asal api ilahi menjadi sangat ganas, memberikan perasaan tak terkalahkan. Kekuatan macam apa ini? Zusa dan yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Energi destruktif yang lahir dari perpaduan tiga benih api asal api ilahi benar-benar membuat mereka merasakan bahaya yang sangat besar. Aku tidak menyangka perpaduan ketiga benih api asal api ilahi begitu menakutkan. Feng Wu Chen menyeringai dingin. Energi mengerikan terus-menerus meletus. Ledakan. Puff. Dalam sekejap mata, teknik suci Zai Xing Chen mendarat di api ilahi. Dengan ledakan, energi destruktif meledak dari origin fire seeds, menyebabkan Zai Xing Chen memuntahkan darah. 2.123 Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Zai Xing Chen sangat ketakutan. Dia terluka parah dalam bentrokan itu. Meskipun Feng Wu Chen memiliki kekuatan gabungan dari asal mula api ilahi, mau tak mau dia terlempar. Anak ini sangat gila sehingga dia tidak menginginkan nyawanya lagi. Penggabungan tiga origin fire seeds pasti akan mengubahnya menjadi abu jika dia tidak hati-hati. Tapi dia tidak takut sama sekali. Suan kamu tidak bisa menahan keringat untuk Feng Wu Chen. Seperti yang diharapkan dari Tuan Bintang Delapan. Benda tua ini terluka parah, tapi dia masih memiliki kekuatan yang menakutkan. Jika saya tidak berhasil menggabungkan ketiga benih api asal, saya mungkin sudah mati. Feng Wu Chen diam-diam terkejut, tetapi pada saat yang sama, dia merasa lega. Dia menatap Zai Xing Chen dengan tajam. Feng Wu Chen mencibir, waktunya sudah habis. Dia pasti sudah mati. Saat benih api asal yang menyatu meledak dengan kekuatan yang mengerikan, suhu menyebar bahkan lebih mengerikan. Pada saat ini, Zai Xing Chen merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam magma gunung berapi. Api ilahi yang menakutkan telah menyebar ke tubuhnya. Ah, Tuhan, tolong selamatkan Pak Tua itu. Zai Xing Chen yang terluka parah tidak dapat menahan api ilahi yang membakar dan melahapnya. Dia terus mengeluarkan tangisan yang menyayat hati. Kekuatan perpaduan tiga benih api asal api ilahi benar-benar menakutkan. Tetua Agung, Zusa dan yang lainnya panik. Mereka ingin membantu, tapi ditahan oleh Qian Hun. Hui Tian dan Su Mi tidak berani mendekat. Penggabungan dua Origin Fire Seeds sudah cukup membuat mereka ketakutan, apalagi tiga. Yang mulia, Tetua Agung terluka parah. Dia tidak bisa menahan api ilahi sama sekali. Jika kita tidak menyelamatkan Tetua Agung, dia pasti akan dilahap oleh api ilahi. Tetua kedua panik. Jika kamu ingin menyelamatkannya, kamu harus meminta izinku, kata Qian Hun sambil tersenyum dingin. Wajah Tua Zusa sangat muram. Sebelum membunuh Qian Hun, meskipun mereka memiliki lusinan penguasa, akan sulit bagi mereka untuk menyelamatkan Zai Xing Chen. Selain itu, hanya Zusa dan para pemimpin tujuh kekuatan yang mampu melawan api ilahi. Bunuh Qian Hun dulu. Dia sudah terluka parah dan telah menghabiskan banyak kekuatannya. Dia tidak akan bisa bertahan lama. Bai Yun Qi berteriak dengan marah. Kekuatan perpaduan tiga api ilahi adalah sesuatu yang bahkan kita tidak bisa menyentuhnya dengan mudah. Tidak perlu mengambil resiko, apalagi sekarang kamu sedang terluka, kata Netergos. Dia sama sekali tidak ingin menyelamatkan siapapun. Tuan Tuhan yang agung, hal terpenting saat ini adalah membunuh Feng Wu Chen dan Qian Hun. Saya harap Anda telah memikirkannya dengan matang. Mu Xuanshan memandang Zusa dan berkata, Tuan Dewa Utama, tolong selamatkan saya. Buru-buru, Zai Xing Chen berteriak putus asa. Wajah Zusa sangat jelek, namun pada akhirnya, dia menyerah dan terus menyerang Qian Hun dengan ganas. Seribu jiwa terluka parah. Saat ini, dia secara bertahap berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan serangan hirup pikup dari puluhan Raja Agung, dan auranya semakin lemah. Penatua Agung Zai Xing Chen juga tidak mampu menahan api ilahi. Auranya menjadi semakin lemah. Kekuatan perpaduan tiga jenis api ilahi terlalu menakutkan. Feng Wu Chen hanyalah monster. Bahkan jika Raja Agung Bintang VIII tidak bisa melakukan apapun pada Feng Wu Chen, maka akan lebih mustahil lagi bagi kita untuk melakukan apapun. Bahkan jika kita menyerang, kita hanya membuang nyawa kita dengan sia-sia. Ratusan ribu ahli ketakutan. Mereka memandang Feng Wu Chen seolah-olah sedang melihat setan. Ah! Api ilahi yang terbakar dan melahap menyebabkan Zai Xing Chen berteriak dengan marah. Auranya semakin lemah, dan dagingnya sudah mulai meleleh. Pada akhirnya, di bawah tatapan ketakutan semua orang, Zai Xing Chen dimakan hidup-hidup dan berubah menjadi abu. Penatua yang hebat. Eselon atas kuil agung dipenuhi dengan kesedihan. Hui Tian, Sumi, bunuh Feng Wu Chen. Tetua kedua meraung sedih. Niat membunuhnya melonjak ke langit. Feng Wu Chen, mati. Hui Tian dan Sumi meraung marah. Tatapan tajam mereka menyapu ke arah Feng Wu Chen, dan mereka melesat pada saat yang bersamaan. Ledakan. Feng Wu Chen menekuk tangannya. Dengan ledakan yang teredam, api hitam dan api hijau mengembun pada saat yang bersamaan. Mereka memancarkan aura yang sangat menakutkan. Kamu bisa mencobanya, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum dingin. Ketika mereka melihat api ilahi muncul, Hui Tian dan Sumi sangat ketakutan sehingga mereka menghentikan langkah mereka. Mereka tidak berani mendekat. Aura api ilahi telah melemah. Feng Wu Chen mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri. Bocah Dewanaga, tahukah kamu konsekuensi menggunakan terlalu banyak kekuatan benih api asal? Iblis darah kekacauan mencibir. Konsekuensi. Feng Wu Chen tercengang. Perkataan Chaos Blood Devil bukan tanpa alasan. Kekuatan benih api asal adalah garis hidup api ilahi. Itu adalah kekuatan api ilahi yang asli dan paling menakutkan. Mengkonsumsi terlalu banyak benih api asal dapat menyebabkan api ilahi menghilang. Kekuatan benih api asal memang menakutkan. Api hitam telah mengikuti saya selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah menggunakannya. Hanya saja seiring dengan semakin kuatnya kultifasi saya, api hitam akan terus bertambah kuat. Tentu saja jika itu bukan pilihan terakhir, aku tidak akan mengambil risiko seperti itu. Jika aku kehilangan nyawaku, apa gunanya memiliki api ilahi? Feng Wu Chen berpikir dalam hati. Sekarang Feng Wu Chen berada dalam situasi putus asa, dia secara alami membutuhkan kekuatan benih api asal untuk menyelamatkan hidupnya. Bocah Dewa Naga, meskipun api ilahi itu menakutkan, kekuatan benih api asal sangat kecil. Setelah habis, api ilahi akan hilang. Tidakkah kamu merasa bahwa benih api asal-benih api asal semakin kecil? Iblis darah kekacauan mencibir. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya, jawab Feng Wu Chen dingin. Feng Wu Chen, sepertinya kamu telah menghabiskan banyak kekuatan benih api asal. Jika mata tunggal tidak muncul, kamu pasti akan mati. Sumi benar-benar lega saat dia merasakan aura api ilahi melemah. Hentikan para alkemis itu untukku. Hui Tian berteriak dengan marah kepada ratusan ribu ahli. Keduanya sekali lagi menembak. Tanpa perlindungan benih api asal, Feng Wu Chen tidak dapat menahan kekuatan mengerikan dari Hui Tian dan Sumi. Bahkan suhu mengerikan dari api jiwa aneh yang memurnikan dunia tidak dapat menahannya. Giliranmu. Bunuh mereka semua. Feng Wu Chen mencibir. Desir, desir, desir. Begitu Feng Wu Chen selesai berbicara, lima sosok muncul dari udara. Mereka adalah lima ahli teratas yang telah diatur oleh si mata tunggal untuk Feng Wu Chen. Dua adalah Raja Agung bintang lima, dan tiga adalah Raja Agung bintang enam. Boom, boom, boom. Bas, bas. Kelima raja besar itu menembak tanpa ragu-ragu, membawa serta suara gemuruh yang kuat. Mereka juga meletus dengan aura yang sangat menakutkan yang luar biasa dan menyesakan. Yang mulia, aura mereka sangat tidak biasa. Hui Tian mengerutkan kening dalam-dalam, ekspresinya berubah serius. Sebenarnya ada lima raja agung lagi dalam kegelapan. Ratusan ribu ahli terkejut. Jika lima raja besar menyerang sejak awal, banyak dari mereka akan mati. Sumi berkata dengan dingin, Huff, Anda memiliki keinginan mati. Hui Tian, Anda berurusan dengan dua bintang lima. Serahkan tiga bintang enam sisanya padaku. Begitu dia selesai berbicara, Sumi menembak tanpa rasa takut. Kekuatan mengerikan dari Raja Agung bintang tujuh meletus. Dia berencana untuk membunuh tiga Raja Agung bintang enam dengan kecepatan kilat. Sumi, aku tidak menyangka kamu begitu sombong di depanku. Kata Raja Agung bintang enam yang memimpin dengan dingin. Tatapannya yang menakutkan begitu menakutkan sehingga tidak ada yang berani menatap matanya. Ketika dia mendengar suara pemimpin, ekspresi Sumi berubah drastis. Kamu, kamu adalah dewa perang berdarah. Mata Sumi membelalak ketakutan yang luar biasa. 2.124 Dewa Perang Merasakan ketakutan di mata Voidmi, Feng Wuchen mau tidak mau menatap God of War dengan rasa ingin tahu. Mendengar nama ini saja sudah memberikan perasaan yang sangat kuat kepada orang-orang. Sepertinya Santong bukanlah ahli penguasa agung yang sembarangan. Sebaliknya, dia memiliki latar belakang yang cukup baik. Untuk bisa membuat Voidmi begitu menakutkan, dia pasti menyembunyikan kultifasinya. Tebak Feng Wuchen Aku benar-benar bodoh. Memikirkan kembali bagaimana dia tidak membiarkan mereka berlima ikut campur dalam pertempuran, Feng Wuchen merasa bahwa dia sangat bodoh. 5. Pembangkit tenaga listrik yang agung yang misterius memiliki budidaya yang sangat tinggi. Feng Wuchen hanya bisa melihat budidaya mereka di permukaan. Feng Wuchen tidak mengetahui kekuatan mereka yang sebenarnya. Apa, Dewa Perang, Zusa, Bai Yunqi, dan pembangkit tenaga listrik top lainnya menoleh dengan kaget. Zusa mengerutkan kening dan berpikir, itu tidak mungkin. Aku menyegel mereka di lembah iblis tak berujung saat itu. Dengan kekuatan mereka, bagaimana mereka bisa membuka segelnya? Mungkinkah itu Santong? Dewa Perang, Tiantu. Dia adalah Raja Agung Bintang Enam. Bagaimana dia bisa menjadi dia? Tidak, Tiantu dan yang lainnya menyembunyikan budidaya mereka. Mereka disegel saat itu, jadi budidaya mereka tidak mungkin terpengaruh. Qian Hun juga menoleh dengan kaget. Dia tidak dapat mempercayainya. Keberadaan God of War diketahui oleh semua pusat kekuatan dari berbagai kekuatan. Mereka mengetahui kekuatannya dengan sangat baik. Dewa Perang yang mengejutkan tujuh alam dewa. Mustahil, dia masih hidup. Jika dia adalah Dewa Perang, bukankah itu berarti semua orang adalah Dewa Perang? Namun budidaya Dewa Perang bukan hanya Raja Agung Bintang 5 atau Bintang 6. Feng Wuchen memiliki Dewa Perang dan yang lainnya di belakangnya. Ratusan ribu pembangkit tenaga listrik tidak bisa tidak berseru. Mereka semua mengetahui reputasi Dewa Perang. God of War menatap Voidmi dengan dingin dan menyeringai. Aku tidak percaya kamu masih mengingatku. Tidak mungkin. Kamu tidak bisa menjadi Dewa Perang. Kalau tidak, mengapa budidayamu hanya seorang Raja Agung Bintang 6? Voidmi menggelengkan kepalanya ngeri. Dia sangat tidak mau percaya bahwa pria berpakaian hitam di hadapannya adalah Dewa Perang yang mengejutkan tujuh alam dewa saat itu. Dia, dia benar-benar Tiantu. Mata Hui Tian hampir lepas dari rongganya. Seolah-olah nama Tiantu membawa kutukan, menyebabkan Hui Tian sangat ketakutan. Mata ketakutan semua orang tertuju pada Tiantu. Apa, Tuan Bintang 6 tidak bisa membunuhmu? Kata Tiantu dengan cara yang sangat mendominasi. Auranya yang cepat dan ganas memberikan perasaan tak terkalahkan. Begitu dia selesai berbicara, Tiantu menarik jubah hitamnya, memperlihatkan penampilan aslinya. Di bawah jubah hitam ada wajah tampan, bersih, dan bermartabat. Itu adalah seorang pria berusia awal tiga puluhan berpakaian putih. Rambut putih panjangnya menutupi bahunya, dan alisnya memancarkan aura seorang raja. Tiantu, melihat wajah ini, Foyt Mi dan yang lainnya berteriak ketakutan seolah-olah mereka melihat setan. Itu benar-benar dia, Bai Yun Ki dan yang lainnya mengerutkan kening. Empat dewa utama lainnya juga merobek jubah hitam mereka satu demi satu, memperlihatkan penampilan mereka yang sebenarnya. Mereka semua memiliki wajah berusia awal tiga puluhan. Meski tidak sengaja mengeluarkan auranya, namun tetap saja menimbulkan ketakutan di hati orang lain. Suezhan dan empat lainnya tidak berekspresi, tetapi di mata mereka, yang ada hanya tekat. Tidak ada sedikitpun rasa panik. Melihat mereka saja sudah membuat orang merasa kagum. Suezhan, ratusan ribu ahli berteriak ketakutan ketika mereka melihat wajah-wajah yang mereka kenal. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Itu benar-benar mereka. Wajah Lama Zusa sangat suram. Pertarungan besar juga memasuki jeda sementara karena kemunculan Suezhan. Qian Hun juga mengambil kesempatan untuk mengonsumsi ramuan untuk menyembuhkan luka-lukanya dan memulihkan vitalitas ilahi yang telah dia keluarkan. Apakah ini penampilan mereka yang sebenarnya? Para ahli dari tujuh kekuatan sangat takut pada mereka. Kelimanya jelas tidak sederhana, pikir Feng Wuchen dalam hati sambil menilai Tian Tu dan empat lainnya. Suezhan adalah nama yang diberikan kepada mereka berlima. Mereka adalah eksistensi menakutkan yang telah mengguncang tujuh dunia dewa saat itu. Suezhan dan empat orang lainnya semuanya jenius. Mereka sangat berbakat dan memiliki kemampuan yang menakutkan. Saat itu, mereka berlima telah bergabung dan mengalahkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di tujuh dunia dewa. Mereka telah membantai banyak ahli, menyebabkan orang gemetar ketakutan. Keberadaan Suezhan sudah tidak asing lagi dengan tujuh kekuatan misterius. Mereka bahkan sudah berkali-kali bertengkar dengan Suezhan. Namun, setelah pertempuran dengan Zusa, mereka dimetraikan di lembah iblis tak berujung. Tiantu, aku tidak menyangka kamu bisa lolos dari segel. Zusa berkata dengan sungguh-sungguh. Tatapan dinginnya menyapu Zusa dan Eselon atas tujuh kekuatan. Tiantu berkata dengan dingin, semuanya, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Mereka sebenarnya mengenal satu sama lain. Dalam hal ini, Tiantu dan yang lainnya sudah mengetahui identitas mereka ketika berbagai kekuatan mengambil tindakan. Sepertinya mereka tidak ingin mengungkapkan identitas mereka, jadi mereka tidak memperingatkan berbagai kekuatan. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Tiantu, Bai Yunqi berkata dengan dingin, aku tidak menyangka Suezhan yang mengguncang tujuh dunia dewa akan tunduk pada Feng Wuchen. Kursi ini sangat penasaran. Apa alasan yang membuatmu tunduk pada Feng Wuchen? Kamu Ming bertanya dengan dingin. Kamu banyak bicara omong kosong. Suezhan yang lain, Kuang Tu, berkata dengan dingin. Ahli misterius yang menyelamatkan ras monyet ilahi, pagoda ilahi, dan markas besarnya adalah Anda, bukan? Kursi ini mengira kamu akan menyerah, jadi aku hanya menyegelmu dan tidak membunuhmu. Sepertinya keputusan Sid ini salah. Suezhan berkata dengan dingin. Mata lamanya menyipit, berkedip dengan niat membunuh yang kejam. Haruskah kami berterima kasih? Tiantu bertanya sambil tersenyum dingin. Terima saja kematianmu dengan patuh. Void me, revolving sky, lakukanlah. Suezhan berkata dengan dingin. Mendengar ini, Tiantu mencibir. Suezhan, apakah kamu yakin Void me dan revolving sky, dua sampah ini, bisa membunuhku? Saat kata-katanya jatuh, sosok Tiantu tiba-tiba menghilang. Tanpa Void me sadari, Tiantu telah meraih tenggorokan Void me dengan satu tangan dan mengangkatnya. Bagaimana ini mungkin? Void me kaget. Bagaimana mungkin budidaya Raja Agung Bintang 6 membuat dia, Raja Agung Bintang 7, tidak mampu bereaksi. Sangat cepat, dia benar-benar menyembunyikan budidayanya. Setidaknya dia adalah Raja Agung Bintang 9. Feng Wu Chen kaget. Dia menyesal tidak membiarkan Tiantu dan yang lainnya menyerang secara langsung. Ledakan. Serangan Tiantu sangat kejam. Dia tidak memberi kesempatan sama sekali pada Void me. Dia meremas tenggorokan Void me hingga meledak. Kekuatan yang menakutkan meledakan Void me menjadi kabut berdarah. Sampah ini ingin membunuhku, Tiantu berkata dengan nada menghina. Dia sangat arogan dan haus darah. Raja Agung Bintang 7 terbunuh seketika. Wajah susah dan eselon atas dari tujuh kekuatan besar sangat suram. Bahkan orang bodoh pun bisa melihat betapa menakutkannya kekuatan Tiantu. Revolving Sky, yang berada di samping, sangat ketakutan. Seluruh tubuhnya gemetar dan tidak berani kentut. Wajahnya sangat pucat. Dewa Perang 7 Alam Dewa. Tampaknya kultifasimu telah meningkat pesat setelah disegel selama bertahun-tahun, kata Suanyu sambil tersenyum tipis. Aura yang sangat menakutkan menyebar. Suanyu, bunuh mereka, teriak susah dingin. Senior Suanyu, apakah kamu ingin mencoba? Kami juga ingin tahu level kekuatanmu saat ini, Suetu, salah satu Dewa Perang, berkata sambil tersenyum dingin. Saat dia mengatakan itu, kelima Dewa Perang membentuk barisan dengan kecepatan yang sangat mengerikan. 2.125 Mereka berlima membentuk garis, dan aura mereka menyatu, meledak dengan kekuatan yang lebih menakutkan. Meneguk. Ratusan ribu ahli ketakutan dan tanpa sadar mundur. Ketakutan yang datang dari lubuk jiwa mereka membuat mereka tidak mungkin menolaknya. Ini adalah penghormatan bawaan terhadap yang kuat. Kekuatan mengerikan mereka bahkan lebih menakutkan dari yang saya bayangkan. Saya sangat menantikannya. Feng Wuchen bahkan lebih terkejut lagi, tetapi setelah memikirkannya, dia merasa lega. Santong tahu betul betapa menakutkannya kemampuan susah. Jika dia menemukan Raja Agung secara acak untuk membantunya, dia pasti tidak akan mampu mengalahkan susah. Sombong dan sombong. Kamu benar-benar berani memprovokasi senior Suanyu. Leng Mo Sye mencibir, menikmati kemalangan senior Suanyu. Puncak Iyuding berkata dengan dingin, jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri. Jangan berpikir bahwa kamu sangat kuat. Kamu tidak tahu bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu. Para eselon atas dari berbagai faksi besar semuanya memiliki wajah yang sombong. Dari sudut pandang mereka, kelompok lima Tiantu hanya mendekati kematian. Namun, mengenai penghinaan Bai Yunqi dan yang lainnya, lima orang Tiantu sama sekali mengabaikannya. Biarkan saya melihat seberapa besar peningkatan kekuatan Anda selama bertahun-tahun. Suan Anda menyeringai. Melihat betapa percaya diri Suai Zanshen, semangat Juang Suanyu pun bangkit. Berdengung. Kekuatan mengerikan dari ahli Sein Transformation realem meledak. Aura ganas dan menakutkan menyapu, mendorong ratusan ribu ahli di kejauhan. Ruang dunia dewa utama bergetar hebat. Kekuatan bajingan tua ini benar-benar menakutkan. Saya khawatir ini bukan kekuatan sebenarnya. Tiantu dan yang lainnya bukan lawannya. Namun, karena mereka berani memprovokasi Suanyu, mereka pasti memiliki cara yang kuat. Qian Hun mengerutkan kening dan berpikir. Dia juga menantikannya. Pada saat ini, Qian Hun merasa Zusa ingin menggunakan kesempatan ini untuk melancarkan serangan diam-diam. Dia mencibir, Zusa, aku tahu apa yang kamu coba lakukan. Meskipun aku terluka parah, tidak mudah bagimu untuk membunuhku dengan kekuatanmu. Meskipun Tau San Sous terluka parah, dia masih mampu bertarung melawan 20 penguasa besar seorang diri. Dari sini, orang bisa melihat betapa menakutkannya alam Sein Transforming. Arogan, Anda hanyalah anak panah di akhir penerbangannya. Bayi Yun Ki berteriak dengan marah. Jangan beri dia kesempatan. Keluarkan kekuatannya. Menyerang, Zusa meraung marah dan memimpin untuk menembak. Bayi Yun Ki dan yang lainnya mengikutinya. Pertarungan hidup dan mati dimulai sekali lagi. Beberapa lusin penguasa melepaskan segala macam mantra dan serangan. Jangan hanya berdiri di sana. Temukan kesempatan untuk membunuh Feng Wuchen. Zusa berteriak dengan marah. Matanya yang tajam menyapu ratusan ribu ahli. Sementara itu, ayo, tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Coba aku lihat. Suanyu mencibir dengan percaya diri. Tangannya berada di belakang punggung, dan postur tubuhnya tinggi. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Tiantu mencibir. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, mereka berlima mengaktifkan kekuatan penuh mereka pada saat yang bersamaan. Cahaya ilahi yang menyilaukan membubung ke langit, menerangi kehampaan yang gelap. Aura mengerikan menyapu dengan kekuatan yang tak terhentikan. Di atas kehampaan, pusaran cahaya ilahi raksasa yang lebarnya ratusan ribu kaki langsung mengembun. Pada saat itulah semua orang yang hadir ketakutan hingga jantung mereka berdebar kencang. Pengudusan. Zusa, Bai Yunqi, dan yang lainnya berseru serempak saat mereka melihat ke arah Tiantu dan empat lainnya dengan kaget. Pengudusan. Mereka semua adalah ahli Sein Transformation. Ratusan ribu ahli menjadi pucat karena ketakutan, jiwa mereka hampir meninggalkan tubuh mereka. Pengudusan. Feng Wuchen tercengang. Dia tidak bisa mempercayainya. Pada saat itu, wajah lama Suanyu menjadi kaku dan dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Mereka semua telah menerobos ke alam pengudusan. Zusa sangat terkejut. Sebagai ahli pengudusan, dia tahu lebih baik dari siapapun betapa sulitnya menerobos ke alam pengudusan. Zusa telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Untuk menerobos ke alam pengudusan, dia harus mengandalkan kekuatan garis keturunan dari tujuh kekuatan utama. Saat itu, Tiantu dan empat lainnya tidak sekuat susah. Sekarang setelah mereka semua menerobos ke alam pengudusan, bagaimana Zusa bisa mempercayainya? Tuan Feng, mundurlah sedikit, kata Tiantu kepada Feng Wuchen. Meskipun dia telah mengungkapkan penampilan aslinya, dia tetap menghormati Feng Wuchen. Hati-hati, hal lama itu tidak mudah untuk ditangani, Feng Wuchen mengingatkan sambil segera mundur. Senior Suanyu, hati-hati, kata Suanyu sambil tersenyum sinis. Desir, desir, desir. Detik berikutnya, Tiantu dan empat lainnya tiba-tiba menghilang. Saat mereka menghilang, mereka berlima secara misterius muncul di sekitar Suanyu dan melancarkan serangan tanpa ampun. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Hanya ketika mereka mendengar suara pertempuran yang intens barulah semua orang bereaksi. Ledakan yang memekatkan telinga mengguncang langit dan bumi. Setiap bentrokan seperti Mars yang menabrak bumi. Gelombang energi destruktif melanda tanpa terkendali. Qian Hun, Zusa, dan lainnya yang bertarung semuanya terpengaruh oleh energi destruktif. Ratusan ribu ahli yang menyaksikan pertempuran dari jauh terlempar oleh gelombang kejut yang mengerikan. Kaisar yang saleh dan para ahli yang mulia terluka parah. Pertarungan intensitas tinggi itu menakjubkan dan sangat mengejutkan. Kekuatan yang mengerikan. Bagaimana kekuatan mereka meningkat begitu cepat? Mata tua Zusa dipenuhi ketakutan. Dia tidak mau percaya bahwa Tiantu dan empat orang lainnya telah menyusulnya dan bahkan lebih kuat darinya. Mereka berlima sebenarnya bisa bersaing dengan senior Suanyu saat mereka bergabung. Bai Yunqi dan yang lainnya tercengang. Jika saya tahu bahwa kekuatan mereka begitu menakutkan, saya akan membiarkan mereka mengendalikan tujuh kekuatan. Feng Wu Chen tercengang. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Tiantu dan empat lainnya bergabung dan menggunakan seluruh kekuatan mereka. Mereka sebenarnya berimbang dengan Suanyu. Aku benar-benar meremehkanmu. Benar saja, dewa perang berdarah, yang namanya mengguncang tujuh alam ilahi. Dengan kekuatan sebesar itu, aku khawatir bahkan Zusa pun tidak akan bisa menandingimu dalam pertarungan satu lawan satu. Satu pertempuran. Dilihat dari kekuatanmu, kalian semua telah menembus alam transformasi suci selama beberapa waktu sekarang. Suan Anda berseru. Namun, dia tidak khawatir atau takut. Sebaliknya, dia menjadi sangat bersemangat dan niat bertarungnya melonjak. Kekuatan alam transformasi ilahi sungguh mengasihkan. Ini pertama kalinya saya merasakan kekuatan yang begitu kuat. Kuang Tu berkata dengan penuh semangat. Semakin dia bertarung, semakin dia merasa bahagia. Sui Tu mencibir, sejak menerobos alam transformasi ilahi, ini adalah pertama kalinya saya menggunakan kekuatan alam transformasi ilahi. Senior Suanyu, tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Teriak Tiantu, niat bertarungnya melonjak. Wajah tua Suanyu tersenyum. Aura menakutkan langsung keluar dari tubuhnya dan memaksa Tiantu dan empat lainnya mundur. Berdengung. Berdengung. Kekuatan yang lebih mengerikan muncul dari tubuh Suanyu. Aura dan kekuatannya meningkat secara eksponensial. Aura yang mendominasi. Itu tidak sederhana. Melihat luka di bahunya yang terpotong oleh aura, Tiantu sedikit mengernyit. Apakah ini kekuatannya yang sebenarnya? Dia jauh lebih kuat dari kita. Sepertinya kita harus berjuang dengan nyawa kita yang dipertaruhkan, kata Sui Tu sengit. Tiantu berkata dengan sungguh-sungguh, jangan melawan dia secara langsung. Gunakan formasi pembunuhan misterius pembantaian iblis. Membubarkan. Mereka berlima tersebar di sekitar Suanyu dan mengaktifkan asal ilahi mereka. Mereka membentuk segel yang sama dengan tangan mereka dan berteriak, formasi pembunuhan misterius pembantaian iblis. Membuka. 2.126 Formasi hitam pembantaian iblis. Zusa dan Eselon atas dari tujuh kekuatan mengubah ekspresi mereka ketika mereka mendengar lima teriakan. Saat itu, Sui Zan mengandalkan formasi hitam pembantaian iblis untuk melukai Zusa. Eselon atas dari tujuh kekuatan juga menderita kekalahan telak di tangan Sui Zan karena formasi tersebut. Dengan kekuatan mengerikan dari formasi hitam pembantaian iblis, Sui Zan sangat berkuasa di tujuh dunia dewa, dan dia hanyalah Raja Agung saat itu. Sekarang Sui Zan telah menjadi pengudusan, kekuatan formasi hitam pembantaian iblis tidak diragukan lagi bahkan lebih menakutkan dan tak terbayangkan. Berdengung, berdengung. Saat kelima orang itu berteriak, formasi hijau yang panjangnya ratusan ribu kaki terbentuk. Kekuatan yang menyesakan menyebar dengan liar. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya formasi yang diaktifkan oleh lima ahli pengudusan pada saat yang bersamaan. Dalam kehampaan yang gelap, formasi hijau besar tidak diragukan lagi merupakan keberadaan yang paling mempesona. Suanyu berada di tengah formasi besar. Merasakan kekuatan formasi, ekspresi Suanyu tidak berubah. Sebaliknya, dia menantikan kekuatan formasi. Aku belum pernah melihat kekuatan sekuat ini selama bertahun-tahun. Sungguh mengasihkan. Aku pernah mendengar tentang formasi pembantaian iblis sebelumnya. Itu adalah formasi yang menggabungkan kekuatan. Namun, ini pertama kalinya aku mengalaminya. Suanyu berkata dengan penuh semangat. Aku tidak akan mengecewakanmu, kata Suezan sambil tersenyum dingin. Oh, apakah begitu? Saya semakin menantikannya, Suanyu berkata sambil tersenyum tipis. Tidak ada kekhawatiran di wajah lamanya. Suezan, salah satu dari Suezan, berkata sambil tersenyum dingin, sejujurnya, kami juga menantikannya. Menggunakan formasi yang kuat untuk memadukan kekuatan lima ahli menjadi orang suci, tingkat menakutkan seperti itu memang tidak terbayangkan. Desir, desir, desir. Berdengung, berdengung. Detik berikutnya, saat kekuatan formasi yang menakutkan mencapai puncaknya, pilar cahaya hijau cemerlang melesat ke langit dari Tiantu dan empat lainnya. Itu membentuk pusaran energi hijau yang panjangnya seratus ribu kaki. Itu sangat mempesona sehingga tidak ada yang bisa membuka mata mereka. Energi yang sangat merusak tanpa ampun menyinari dunia dewa utama. Meneguk. Pada saat itu, semua orang melihat pusaran energi besar dengan mata terkejut. Wajah pucat mereka dipenuhi rasa takut, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liur mereka. Zusa dan Eselon atas dari tujuh kekuatan besar juga dikejutkan oleh pusaran energi yang menakutkan ini. Wajah mereka pucat dan keringat dingin mengucur di punggung mereka. Tidak ada yang bisa membayangkan energi mengerikan yang terkondensasi di dalam pusaran tersebut. Senior Suanyu, ambil ini. Teriak Tiantu. Mereka berlima kembali membentuk segel tangan. Pusaran besar itu melonjak dengan ganas, seperti binatang purba yang akan bangun setelah tidur selama bertahun-tahun. Pusat pusaran adalah tempat energi paling terkonsentrasi. Mengaum. Di tengah pusaran air, suara gemuruh yang menggetarkan jiwa tiba-tiba bergema. Itu membawa aura yang bisa menghancurkan segalanya. Itu membuat semua orang takut. Mereka di sini, Suanyu menyeringai, terlihat semakin bersemangat. Di sisi lain, Zusa dan Eselon atas dari tujuh kekuatan utama mundur karena ketakutan. Kekuatan mengerikan itu membuat mereka merasakan ancaman yang kuat. Di tengah pusaran air, seekor binatang buas raksasa berwarna biru menukik ke bawah seperti seekor naga yang muncul dari laut. Ia menyerang dengan ganas ke arah Suanyu di tengah formasi. Lihatlah serangan yang mengerikan itu. Jika Anda terkena, Suanyu bahkan tidak akan memiliki mayat yang tersisa. Seni suci, murka surga dari telapak tangan dunia bawah. Suanyu menatap binatang buas yang menukik turun dari langit. Dia membentuk segel tangan dengan satu tangan, dan aura yang sangat menakutkan meledak. Kemudian, dia mengaktifkan kekuatan mengerikannya. Akhirnya, dia melancarkan pukulan telak. Gemuruh. Dengeng dengungan. Dalam sekejap mata, telapak tangan energi yang menakutkan itu bertabrakan dengan binatang raksasa itu. Tabrakan tersebut mengakibatkan ledakan yang mengguncang langit dan bumi, bergema di seluruh dunia Dewa Utama. Energi destruktif menyapu dengan cara yang tidak terkendali, tanpa ampun melahap semua yang dilewatinya. Riak energi yang menutupi seluruh dunia Dewa Utama membuat takut banyak praktisi hingga kehabisan akal. Riak energi yang menakutkan menyebabkan darah Tiantu dan empat lainnya bergejolak dengan hebat. Mereka hampir mati, dan wajah mereka menjadi pucat. Suanyu, yang berada di tengah formasi, jelas memiliki kekuatan yang lebih menakutkan. Kian Hun, Su Sa, dan yang lainnya mundur ketakutan. Dengan budidaya dan cedera mereka, mereka tidak dapat menahan energi destruktif sama sekali. Namun, kekuatan mengerikan itu tidak dapat menghancurkan formasi tersebut. Riak energi yang mengerikan itu berlangsung selama beberapa menit. Ketika perlahan menghilang, cahaya Cian yang menyilaukan perlahan muncul di depan mata semua orang. Oh, kekuatan pertahanan formasi tersebut begitu kuat, bahkan dapat menyerap energi. Sungguh luar biasa, Suan kamu terkejut. Kekuatan benda tua ini sungguh menakutkan. Dia tidak terluka sama sekali. Auranya tidak melemah sama sekali. Saya khawatir kekuatan orang ini dapat bersaing dengan Santong. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Formasi pembunuhan misterius pembantaian iblis tidak bisa menyakitinya. Hun Tu terkejut dan tidak percaya. Melihat Suan Yu, yang berada di tengah formasi, Tian Tu mengerutkan kening dan berkata, seperti yang diharapkan, kekuatan kecil ini tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Saya khawatir dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Hun Tu mengerutkan kening, ekspresinya muram. Kekuatan gabungan dari lima ahli Saint Transformation tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Suan Yu. Kekuatan benda tua ini bahkan lebih menakutkan dari yang kubayangkan. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang telah dia serap selama bertahun-tahun. Tian Hun mengerutkan kening dalam-dalam. Dia sangat terkejut. Mereka berdua berada di alam transformasi suci, tetapi Tian Hun mengakui bahwa dia tidak dapat menahan kekuatan formasi yang menakutkan. Namun, Suan Yu tidak terluka. Senior Suan kamu tidak terluka. Terlalu menakutkan. Lima ahli transformasi Sein melancarkan serangan formasi, tapi itu tidak memberikan efek apapun. Mata Bai Yun Ki dan yang lainnya hampir lepas dari rongganya. Ratusan ribu ahli di kejauhan tercengang. Tian Tu, apakah kamu punya teknik yang lebih kuat? Gunakan saja. Raja ini sudah lama tidak bahagia. Suan kamu tersenyum tipis. Dengan paksa menekan aliran darahnya, Tian Tu mencibir dan berkata, Suan Yu lebih kuat dari yang kita bayangkan. Saya ingin tahu apakah senior Suan Yu dapat menahan serangan berikutnya. Benar saja, kamu memiliki teknik yang lebih kuat. Sepertinya kamu bisa membuat raja ini menggunakan kekuatan penuhnya. Suan Yu tersenyum penuh semangat. Berdengung. Tian Tu melambaikan tangannya, dan pedang suci muncul dari udara tipis. Dia juga mengenakan baju sirah. Auranya melonjak pesat, dan kekuatan tempurnya bahkan lebih mengejutkan. Su E Tu, Kuang Tu, Hun Tu, dan Hun Tu juga mengeluarkan senjata suci mereka. Dengan dukungan senjata suci, kekuatan formasi pembunuhan misterius pembantaian iblis melonjak ke tingkat yang benar-benar baru. Seni suci. Pembantaian iblis pembunuhan abadi. Tian Tu dan empat lainnya berteriak pada saat yang sama dan menggunakan teknik yang sama. Kemudian, mereka membenturkan telapak tangan mereka ke dalam formasi di bawah kaki mereka. Kekuatan mengerikan melonjak terus-menerus. Berdengung. Formasi pembunuhan misterius pembantaian iblis bersinar dengan lampu hijau lagi. Kekuatan yang lebih mengerikan terkondensasi di pusaran, seolah-olah itu akan menghancurkan seluruh dunia dewa utama. Oh, mengintegrasikan seni suci ke dalam formasi. Ini adalah pertama kalinya raja ini melihatnya. Suanyu sedikit mengernyit, dan sedikit keseriusan akhirnya muncul di wajah lamanya. 2127. Kamu menggunakan kekuatan formasi untuk melakukan teknik suci. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Itu seperti formasi alam semesta pembunuh dewa sembilan lapis. Feng Wuchen sangat yakin akan hal ini. Seperti yang dia duga. Kamu salah. Kami tidak mengintegrasikan teknik sein ke dalam formasi. Kami menggunakan formasi untuk memperkuat teknik sein. Kata Tiantu. Menggunakan formasi untuk memperkuat teknik sein. Apa bedanya? Suan kamu bertanya dengan bingung. Tiantu berkata, mengintegrasikan teknik suci ke dalam formasi dan menggunakan formasi untuk memperkuat teknik suci adalah dua hal yang berbeda. Formasi tersebut memiliki daya tahannya sendiri, dan kekuatannya sekarang sudah maksimal. Sebaliknya, penguatan teknik suci teknik sein adalah jurang maut. Semakin kuat kekuatannya, semakin menakutkan kekuatannya. Senior Suanyu, tidakkah kamu tahu logika sederhana ini? Saya belum pernah mencobanya, jadi tidak mengherankan jika saya tidak mengetahuinya. Sekarang setelah saya melihatnya, saya telah mempelajari sesuatu yang baru. Suan Anda menggelengkan kepalanya. Ayo, biarkan aku melihat kekuatan teknik sein yang diperkuat. Suanyu berkata sambil tersenyum tipis, masih tanpa rasa takut. Mereka yang telah mencapai alam menakutkan Suanyu cukup percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Senior Suanyu, izinkan saya mengingatkan Anda. Dilihat dari kekuatan Anda barusan, Anda tidak akan mampu menahannya jika Anda tidak memiliki kekuatan yang lebih kuat, kata Tiantu sambil tersenyum percaya diri. Maksud Tiantu jelas, dia ingin Suanyu menggunakan seluruh kekuatannya. Bunuh iblis dan bunuh dewa. Tiantu dan lima lainnya berteriak. Pusaran besar di dalam kehampaan kembali bergejolak dengan energi yang menakutkan. Dengeng dengungan. Ruang dunia dewa utama bergetar hebat lagi. Energi destruktif dari pusaran tersebut telah menutupi kekosongan dunia dewa utama. Setiap sudut dunia dewa utama dapat dengan jelas merasakan energi destruktif ini. Di pusaran besar, energi mengerikan terkondensasi menjadi pedang energi hijau besar yang panjangnya ratusan ribu kaki. Kekuatannya yang tak terkalahkan membuat seseorang merasa putus asa. Suara mendesing. Berdengung. Berdengung. Tiantu dan empat lainnya melambaikan tangan mereka pada saat bersamaan. Pedang energi itu ditembak jatuh dengan suara yang memekakkan telinga. Lampu hijau yang menyilaukan langsung membelah void menjadi dua. Apa? Kekuatan macam apa ini? Zusa dan yang lainnya sekali lagi ketakutan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar ketakutan. Zusa baru saja melangkah ke alam transformasi ilahi. Bayyunki dan yang lainnya bahkan tidak berada di alam transformasi ilahi. Akan aneh jika mereka tidak takut dengan kekuatan yang begitu menakutkan. Teknik suci peningkatan kekuatan formasi ini sungguh luar biasa. Suanyu sedikit mengernyit, dan wajah lamanya menjadi semakin serius. Sambil berpikir, dia mengeluarkan armor tempur tingkat suci miliknya. Pada saat yang sama, artefak tingkat suci lainnya melayang di hadapannya. Itu adalah Leontin Batu Giok. Keduanya memancarkan aura menakutkan. Begitu artefak suci muncul, Suanyu melepaskan seluruh kekuatannya. Kekuatan superkuatnya terus meningkat, dan kekuatannya menghancurkan segalanya. Seni suci. Tebasan hantu malam gelap. Suanyu meraung, dan kekuatan mengerikan yang bisa menghancurkan segalanya terkondensasi di lengannya. Kemudian, dia menembakannya ke arah pedang energi yang turun dari kehampaan. Kekuatan mengerikan itu mengguncang formasi besar itu dengan keras dan merobek celah besar di dalamnya. Retakan. Saat kekuatan pedang energi menjadi semakin menakutkan, formasi pembunuhan misterius pembantaian iblis tiba-tiba runtuh, berubah menjadi titik lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Kekuatan benda tua ini sungguh menakutkan. Pantas saja dia berani menantang Santong. Aku khawatir Tiantu dan yang lainnya bukan tandingannya. Feng Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam, diam-diam khawatir Suanyu tidak akan mampu mengalahkan Suanyu. Seperti yang diharapkan dari pakar top 7 dunia dewa, kekuatan senior Suanyu terlalu menakutkan. Leng Mo Xie berkata dengan sangat ketakutan. Suaranya bergetar saat dia berbicara. Aura senior Suanyu berada di atas Tiantu dan yang lainnya. Mo Xuan San berkata dengan kaget. Pedang energi yang menakutkan adalah kekuatan penuh Suanyu. Apakah ini kekuatannya yang sebenarnya mengerikan sekali? Melihat pedang energi menakutkan yang membumbung ke langit, Sietu terkejut. Tiantu berteriak, jangan terganggu. Berikan semuanya. Belum pasti siapa yang kalah. Kami juga tidak lemah. Kuang Tu berteriak, dan semua kekuatan di tubuhnya meledak tanpa syarat. Kekuatan pedang energi memang tidak lemah. Gemuruh. Engah kepulan-kepulan. Dengeng dengungan. Detik berikutnya, dua energi menakutkan itu bertabrakan dengan sengit, dan ledakan yang menghancurkan bumi kembali melanda dunia Dewa Guru, menyebabkan gendang telinga praktisi yang tak terhitung jumlahnya terluka. Riak energi destruktif bahkan menyebabkan Tiantu dan yang lainnya muntah darah di tempat, dan mereka terlempar kembali satu demi satu. Suanyu bertarung satu lawan lima, tapi dia masih tidak mampu menahan riak energi yang menakutkan. Sosoknya terlempar ke belakang ribuan meter, dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Jelas sekali, dia terluka. Melihat energi mengerikan yang dapat melahap segala sesuatu yang menyebar, ratusan ribu ahli di kejauhan ketakutan. Mereka sangat ketakutan hingga tidak dapat berbicara. Kekuatan benda tua ini sungguh menakutkan. Kita tidak bisa mengalahkannya bahkan setelah mengerahkan seluruh kemampuan kita. Kata si itu sambil mengertakkan gigi. Dia terluka parah, dan wajahnya pucat. Kuang Tu, Hun Tu, bagaimana kabar kalian? Tiantu bertanya dengan cemas. Lukanya juga sangat serius. Aku baik-baik saja. Aku tidak akan mati. Kuang Tu menjawab dengan susah payah. Kekuatan yang meletus dari tabrakan habis-habisan telah melampaui batas yang dapat ditanggung oleh Tiantu dan yang lainnya. Benar saja, kita masih kalah. Feng Wuchen mengerutkan kening. Namun, Tiantu dan empat lainnya telah bergandengan tangan untuk melukai Suanyu, yang menunjukkan bahwa mereka sangat kuat. Di kejauhan, Suanyu menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, teknik Sein yang diperkuat sungguh kuat. Kamu bahkan bisa menyakitiku dalam kondisi puncaku. Sayang sekali, kekuatanmu telah berakhir. Pikirkan cara untuk mengulur waktu, Tiantu mengirimkan suaranya. Belum tentu. Paling buruk, kita akan bertarung sampai mati. Si itu berkata dengan jahat. Itu benar. Jika kami berlima meledak, apa menurutmu kamu bisa selamat? Kuang Tu berkata dengan dingin. Dia sangat mendominasi. Suanyu mengerutkan kening, dan aura pembunuh yang tak terlihat muncul di mata lamanya. Saya tidak berpikir Anda akan memiliki kesempatan untuk meledak. Jangan lupa siapa aku, kata Suanyu dengan suara rendah. Dia ingin membunuh Sue Zanyu. Begitu dia mengatakan itu, Suanyu mengatupkan kedua tangannya, dan tubuhnya memancarkan cahaya biru samar. Dalam sekejap mata, energi yang dikonsumsi Suanyu pulih dengan kecepatan yang mengerikan, begitu pula luka-lukanya. Bajingan tua ini menggunakan kekuatan formasi reinkarnasi untuk pulih. Feng Wu Chen terkejut. Senior Suanyu, kamu akan naik. Ada hal-hal yang lebih baik di dunia suci. Mengapa kamu harus ikut campur? Jika Anda binasa di sini, budidaya Anda akan sia-sia. Tiantu dengan paksa menahan luka beratnya dan berkata, Senior Suanyu, jangan bicara omong kosong dengan mereka. Mereka adalah anak panah di akhir penerbangan mereka. Bunuh mereka dengan cepat, Zusa tiba-tiba meraung. Kekuatan mengerikan Sue Zanyu merupakan ancaman yang terlalu besar bagi Zusa. Jika mereka tidak mati, Zusa tidak akan pernah bisa duduk diam. Zusa, menurutmu apakah Suanyu akan mendengarkan perintahmu? Kianhun mencibir dengan jijik. Diam, Zusa berteriak dengan marah. Wajah lama Suanyu menjadi gelap lagi. Itu sangat jelek. Kata-kata Kianhun pasti digunakan pada saat yang tepat. Serangan Suanyu setara dengan mematuhi perintah Zusa. Sebagai ahli tertinggi dari tujuh dunia dewa, bagaimana dia bisa mematuhi perintah Zusa? Apa yang ingin aku lakukan bukan terserah kamu. Zusa berkata dengan dingin. 2128. Bukan hakmu untuk mengganggu apa yang ingin aku lakukan. Apakah kamu mengerti? Tatapan dingin Suanyu menyapu ke arah Zusa. Zusa gemetar ketakutan, dan jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Tidak, dimengerti. Zusa menjawab dengan ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tatapan menakutkan dari Suanyu. Saat itu juga, dia seperti kelinci yang ditatap oleh harimau. Saat guru Zusa masih ada, dia tidak takut pada Suanyu. Namun, sekarang tuannya tidak ada, Zusa tidak berani menyinggung perasaan Suanyu. Dengan posisi Suanyu saat ini, Anda dapat membunuh Zusa kapan saja dan menggantikan posisi Dewa Agung. Mengingat betapa kasarnya dia pada Suanyu, Zusa bahkan lebih ketakutan. Diam-diam dia senang karena Suanyu tidak menentangnya. Apa? Tatapan yang menakutkan? Bayi Yunqi berkata dengan sangat ketakutan. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Dia belum pernah begitu takut pada siapapun sebelumnya. Sungguh menakutkan, kata hantu neter ketakutan. Suaranya bergetar. Berhentilah menyelah. Jika kami membuat marah senior Suanyu, tidak ada dari kami yang akan hidup. Qiyu Dingfeng dengan cepat merendahkan suaranya. Dia khawatir memprovokasi Suanyu akan membawa bencana fatal. Hanya satu tatapan saja sudah cukup untuk menakuti Zusa dan Eselon atas lainnya hingga kehabisan akal. Tatapan dingin Suanyu menyapu ke arah Tiantu dan yang lainnya. Ia berkata dengan dingin, Aku paling benci diancam. Di seluruh tujuh alam dewa, tak seorang pun berani mengancamku. Kaulah yang pertama. Merasakan tatapan Suanyu yang sangat berbeda, Tiantu sedikit mengernyit. Dia berkata, Senior Suanyu, sebaiknya kamu memikirkan hal ini baik-baik. Tiantu, orang tua ini sedang marah. Niat membunuhnya semakin menakutkan, kata Citu dengan suara rendah. Hun Tu berkata dengan suara rendah, Tiantu, Aku khawatir kita tidak bisa melakukan ini lebih lama lagi. Mari kita tunggu dan lihat, kata Tiantu dengan sungguh-sungguh. Mereka yang berani mengancam kursi ini, hanya kematian yang menanti mereka. Suanyu berkata dengan dingin, setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Kata-kata Suanyu dengan jelas berbicara tentang Tiantu. Bagaimana kalau itu aku? Apakah kamu ingin membunuhnya juga? Kianhun tiba-tiba berbicara, tatapan dinginnya menyapu Suanyu. Kianhun, aku tahu ada seseorang di belakangmu, tapi apa menurutmu aku takut padanya. Apakah menurutmu dia bersedia menjadi musuhku? Jika aku ingin membunuhmu, semudah membalikkan tanganku. Ekspresi Suanyu dingin, dan wajah lamanya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Mendengar ini, Kianhun mencibir, Suanyu, kamu memang sangat kuat, tapi tahukah kamu siapa yang ada di belakangku? Kianhun berhenti sejenak sebelum melanjutkan, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa saya adalah penjaga tujuh alam dewa. Budak hantu, kamu bukan siapa-siapa bagiku, kata Suanyu dengan nada menghina. Tuan Suan, Anda menganggap saya terlalu tinggi. Saya hanya satu generasi dengan Kianhun. Masalah Anda tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak akan ikut campur. Saya hanya akan menonton. Sebuah suara samar terdengar dari kehampaan. Budak hantu, Zusa dan Eselon atas dari tujuh negara besar menjadi pucat karena ketakutan. Dengan banyaknya ahli yang hadir, tidak ada yang menyadari keberadaan Guinu. Dari sini, terlihat bahwa Guinu juga berada di alam transformasi suci. Budak hantu, Feng Wuchen mengerutkan kening, Santong berkata bahwa ada tiga ahli yang lebih kuat dari Zusa. Kianhun adalah salah satunya, dan yang lainnya adalah monster tua itu. Santong tidak bisa merasakan aura Suanyu, jadi yang terakhir pastilah hantu budak. Kekuatan budak hantu mungkin lebih kuat dari Kianhun. Jika Goslef tidak ikut campur, siapa lagi yang akan membantumu? Suanyu berkata dengan nada menghina, dan aura pembunuh yang dingin dan menggigit meletus. Kianhun berkata dengan tidak setuju, saya tidak sedang berbicara tentang budak hantu. Menggertak, jika kamu berani menyela lagi, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Jangan mengira aku tidak akan berani membunuhmu hanya karena kamu seorang wali, kata Suanyu dingin, dan aura pembunuhnya meningkat Kianhun mengangkat bahu dan berkata sembarangan, kalau begitu kamu bisa mencobanya. Suara mendesing. Puh! Saat Kianhun selesai berbicara, pancaran energi yang menakutkan keluar dan menembus bahu Kianhun. Dampaknya menyebabkan Kianhun memuntahkan darah, dan lukanya semakin parah. Sangat cepat, Kianhun kaget. Kecepatan pancaran energi sangat menakutkan dan sangat tiba-tiba. Kianhun bahkan tidak punya kesempatan untuk menghindar. Kianhun, ekspresi Feng Wu Chen berubah. Zusa, bunuh dia. Suan Anda berkata dengan dingin. Kianhun, waktumu telah tiba. Zusa berteriak dengan marah dan bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Kianhun sudah terluka parah. Jika Suanyu menyerang, itu akan menjadi bencana demi bencana bagi Kianhun. Suanyu tidak berani menyerang secara langsung. Sebaliknya, dia membiarkan Zusa melakukannya. Pertama, dia ingin melihat siapa yang berada di belakang Kianhun. Kedua, dia punya beberapa kekhawatiran. Harus dikatakan bahwa Suanyu sangat licik. Ledakan. Puh! Zusa tiba dalam sekejap dan membanting telapak tangannya tanpa ampun ke dada Kianhun. Dengan ledakan, kekuatan mengerikan menyebabkan Kianhun memuntahkan darah dan tubuhnya terbang seperti bola meriam. Kianhun, Feng Wu Chen segera bergegas keluar. Anak nakal, tanpa halangan Kianhun, membunuhmu semudah membunuh seekor semut. Zusa berkata dengan dingin. Dia menatap Feng Wu Chen dengan ganas dan menembak. Tanpa halangan Kianhun, Zusa bisa membunuh Feng Wu Chen tanpa ampun. Sebagai ahli transformasi sage, Zusa tidak takut pada api ilahi apapun. Tuan Feng, hati-hati. Ekspresi Tiantu berubah. Saat dia hendak menyerang, dia merasakan niat membunuh Suanyu. Tatapan dingin Suanyu menyapu Tiantu dan empat lainnya. Dia berkata dengan dingin, Tiantu, kamu harus menjaga dirimu terlebih dahulu. Tiantu memandang Zusa dengan tajam saat dia bergegas menuju Feng Wu Chen. Dia sangat cemas dan berpikir, Senior Santong belum selesai. Senior Suanyu, kami memberimu kesempatan karena kamu adalah penjaga tujuh alam dewa. Karena Senior Suanyu bersikeras ikut campur, jangan salahkan kami karena tidak memperingatkanmu. Tiantu berkata dengan muram, wajah pucatnya menjadi garang. Oh, dari apa yang kamu katakan, kamu bahkan bisa membunuhku. Wajah tua Suanyu sedikit ganas. Ditambah dengan kerutan di wajah lamanya, dia tampak persis seperti binatang buas. Sue Zanshen sudah terluka parah dan kekuatannya sangat terkuras. Belum lagi Suanyu, bahkan Bai Yunqi dan yang lainnya bisa dengan mudah membunuh Sue Zanshen. Namun kata-kata Tiantu mengungkapkan bahwa mereka memiliki metode yang lebih kuat. Setidaknya mereka bisa membunuh Suanyu. Bukankah ini bertentangan? Belum lagi Suanyu, bahkan hantu pun tidak akan mempercayainya. Kamu bisa mencobanya, kata Tiantu dengan suara rendah. Meski terluka parah, ia tetap menunjukkan sikap kuatnya. Hei, Tiantu, bukankah kamu bilang kamu ingin mengulur waktu? Anda memprovokasi dia. Cepat, pikirkan cara untuk menyelamatkan Tuan Feng, Sue Tuh merendahkan suaranya, wajahnya cemas. Apa menurutmu bajingan tua ini akan mengulur waktu untuk kita? Tuan Feng dalam bahaya. Seperti yang telah kami janjikan kepada senior Santong, kami harus melindungi Tuan Feng meskipun kami harus mempertaruhkan nyawa kami. Tiantu berkata dengan dingin. Dia siap mempertaruhkan nyawanya. Kuang Tuh berkata dengan sengit, bajingan tua ini licik. Dia sendiri tidak berani mengambil tindakan. Sebaliknya, dia meminta Zusa untuk melakukannya. Kami terluka parah. Kami bukan lawannya. Jangan bicara omong kosong. Kalian harus mengambil pelet penyembuh untuk menyembuhkan lukamu. Hun Tuh, pergi dan lindungi Tuan Feng. Kami berempat akan berusaha sebaik mungkin untuk menghentikan Suanyu. Tiantu berkata dengan muram, matanya yang jahat menatap ke arah Suanyu. 2129. Kian Hun, Kian Hun, apa kabar? Hei bangun. Feng Wuchen berteleportasi dan menangkap Kian Hun yang terluka parah sambil berteriak dengan cemas. Tidak bisakah kamu bersuara terlalu keras? Aku tidak akan mati. Kian Hun menjawab dengan susah payah. Dia sangat lemah dan wajahnya sepucat mayat. Feng Wuchen dengan cepat mengeluarkan pil pemulihan kehidupan tiga tingkat kaisar ilahi dan memberikannya kepada Kian Hun. Meskipun tidak terlalu efektif bagi para ahli transformasi ilahi, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dia akan pulih sebanyak yang dia bisa. Feng Wuchen, mati. Pada saat ini, Zusa melintas dan berteriak dengan marah kepada Feng Wuchen. Dia menyerang dengan telapak tangannya dengan keras. Serangannya begitu dahsyat hingga membuat seseorang merasa tidak berdaya. Zusa, hentikan. Hun Tu melintas dan menyerang dengan telapak tangannya. Huff, Anda hanyalah anak panah di akhir penerbangannya. Beraninya kamu datang untuk mati. Kata Zusa galak. Hun Tu terluka parah, tapi Zusa tidak takut sama sekali. Ledakan. Engah. Dalam sekejap, Hun Tu memuntahkan setegup darah. Dia bukan tandingan kekuatan Zusa dan dikirim terbang. Hun Tu, Tian Tu dan empat orang lainnya terkejut dan khawatir. Ekspresi Feng Wuchen sangat jelek, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia marah dan cemberut. Huff, Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Zusa berkata dengan nada menghina. Dia menatap Feng Wuchen dengan kejam lagi dan sosoknya muncul. Zusa tiba dalam sekejap. Kecepatannya sangat menakutkan saat dia menyerang Feng Wuchen dengan telapak tangannya. Menghindari. Kian Hun berteriak dan mendorong Feng Wuchen menjauh. Ledakan. Engah ke pulan. Saat Kian Hun mendorong Feng Wuchen menjauh, telapak tangan Zusa yang menakutkan menghantam dada Kian Hun. Dengan ledakan keras, Kian Hun memuntahkan darah lagi dan terlempar. Feng Wuchen juga terluka akibat gempa susulan dan memuntahkan darah. Kian Hun, apakah pantas mengorbankan hidupmu demi seseorang yang akan mati? Zusa mencibir dengan nada menghina. Saat dia selesai berbicara, Zusa muncul di depan Feng Wuchen dalam sekejap. Sepertinya Santong tidak akan datang untuk menyelamatkanmu. Terima saja kematianmu dengan patuh. Tidak ada gunanya menolak. Zusa mencibir. Kemudian, dia dengan tegas mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Feng Wuchen. Tuan Feng, Tian Tu dan tiga orang lainnya menjadi semakin cemas, tetapi mereka tidak berdaya untuk membantu. Xuanyu melirik Feng Wuchen dari sudut matanya dan mencibir, Saya telah menjelajahi tujuh alam ilahi selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah bertemu lawan yang layak. Saya akan memberi Anda kesempatan. Tian Tu, keluarkan teknik ampuh yang bisa membunuhku. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk menyelamatkan orang. Tian Tu dan tiga lainnya tidak mengatakan apapun saat mereka menatap Xuanyu dengan serius. Melihat Tian Tu dan tiga lainnya tidak mengatakan apa-apa, wajah Xuanyu menjadi gelap. Dia berkata dengan dingin, Apa? Mungkinkah dia menipuku? Atau mungkin lukanya terlalu parah dan dia tidak punya kekuatan untuk menggunakannya? Karena itu masalahnya, aku tidak akan menahan diri. Kekuatan mengerikan dilepaskan, lengan bajunya berkibar, dan auranya sangat tajam. Saat susah hendak menyerang Feng Wuchen dan Xuanyu, sebuah sosok tiba-tiba muncul di belakang susah. Siapa di sana? Susah, yang merasakan sesuatu, tiba-tiba berteriak. Aura ini adalah wajah Xuanyu tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat menoleh. Ledakan. Puff! Saat susah berbalik, pendatang baru itu melambaikan tangannya. Dengan ledakan, kekuatan yang sangat menakutkan mengguncang susah, menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan melesat keluar. Bagaimana ini mungkin? Siapa ini? Jantung susah berdetak kencang. Kekuatan itu begitu menakutkan hingga membuatnya sangat ketakutan. Mi Hun, melihat pendatang baru itu, wajah Xuanyu berubah drastis. Tuan Mi Hun, Tian Tu dan tiga lainnya terkejut. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya, dan tubuh mereka menegang. Mi, Mi Hun, ini, bagaimana ini mungkin? Bayi Yun Ki tampak seperti baru saja melihat hantu. Dia sangat ketakutan dan tergagap. Tuan Mi Hun, itu Tuan Mi Hun, seru hantu neter. Bukankah Tuan Mi Hun sudah mati? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah aku melihatnya dengan benar? Itu benar-benar Tuan Mi Hun. Tidak salah lagi, tidak salah lagi, itu Tuan Mi Hun. Ratusan ribu ahli dikejauhan menjadi gempar. Lusinan alkemis, khususnya, tercengang. Pendatang barunya adalah Mi Hun, alkemis tingkat raja terkuat di tujuh alam dewa. Mi Hun adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan jubah abu-abu. Dia memiliki aura abadi. Penampilan Mi Hun seperti dewa. Semua orang yang hadir kaget dan ketakutan. Dia memiliki keagungan seorang kaisar. Seolah-olah semua penggarap yang hadir adalah rakyatnya. Saat mereka melihat Mi Hun, gambaran Mi Hun yang mengguncang tujuh alam dewa muncul di benak semua orang. Hal yang paling menarik tidak diragukan lagi adalah penghinaan Mi Hun sebagai seorang alkemis. Ada legenda bahwa dia seorang diri yang memimpin seluruh tujuh alam dewa. Mi, Mi Hun, Kendall Fien, yang baru saja menenangkan diri, menoleh. Dia membeku di tempat seolah-olah dia tersambar petir. Kendall Fien tidak percaya bahwa pendatang baru itu adalah alkemis tingkat raja paling kuat di tujuh alam dewa, Mi Hun. Dia tidak percaya bahwa kekuatan Mi Hun telah melampaui kekuatannya. Apakah dia Mi Hun? Feng Wu Chen mengukur Mi Hun. Feng Wu Chen tidak terkejut dengan kemunculan Mi Hun. Mi Hun, aku tidak menyangka kamu masih hidup. Kupikir kamu sudah mati dalam pertempuran saat itu. Kamu telah bersembunyi di tujuh alam dewa selama 300 tahun terakhir. Apakah kamu sudah menunggu hari ini? Suan Yu memandang Mi Hun dengan muram. Dia bisa merasakan ancaman kuat dari Mi Hun. Dari perkataan Suan Yu, dia tahu bahwa Mi Hun mati karena Suan Yu. Suan Yu, sudah lama tidak bertemu. Aku tidak menyangka kamu bisa mencapai level seperti itu dengan kekuatan formasi reinkarnasi. Aku sudah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Bahkan dengan bantuan pil, aku masih tidak bisa melampauimu. Mi Hun tersenyum tipis. Sepertinya aku harus membunuhmu lagi, kata Suan Yu dingin. Melihat tujuh kekuatan besar, Mi Hun berkata dengan acuh tak acuh, ayo bubar. Perang sudah dekat. Jangan bertempur sampai kedua belah pihak terluka. Ya ya ya, Tuan Mi Hun, kami akan segera berangkat. Bai Yun Ki buru-buru berkata dengan hormat dan pergi bersama para ahli dari suku penjaga. Kekuatan-kekuatan besar juga melakukan hal yang sama. Tidak ada yang berani tinggal sebentar. Tidak ada yang berani menyinggung Mi Hun. Mereka semua tahu konsekuensi menyinggung perasaannya. Pada saat ini, Bai Yun Ki dan yang lainnya menyesal telah menyerang menara ilahi. Dalam sekejap mata, ratusan ribu ahli telah menghilang. Hanya para ahli dari kuil utama agung yang tersisa. Adik Feng, kapan kamu menyadari bahwa aku masih hidup? Mi Hun memandang Feng Wu-chen dan bertanya sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia menjentikan jarinya dan sebuah pil masuk ke mulut Feng Wu-chen. Begitu pil masuk ke mulutnya, luka Feng Wu-chen sembuh dengan kecepatan yang mengerikan. Efek pilnya begitu kuat sehingga Feng Wu-chen diam-diam terkejut. Seperti yang diharapkan dari alkemis terkuat di tujuh alam dewa. Feng Wu-chen tercengang. Kemudian, dia berkata, saya merasakan aura yang sangat lemah dalam kodex pengobatan yang ditinggalkan oleh senior itu. Selain Anda, saya tidak dapat memikirkan orang lain. Ketika Qian Hun muncul, ada aura lain dalam dirinya yang persis sama. Sebagai sisa aura dalam medisin kodex. Begitulah cara saya menyimpulkan bahwa Anda masih hidup. Saya juga dapat menyimpulkan bahwa sisa aura dalam medisin kodex sengaja ditinggalkan oleh Anda. 2.130 Hahaha. Mendengar kata-kata Feng Wu-chen, penghancur jiwa tertawa terbahak-bahak. Kamu bisa memahami ensiklopedia pengobatan yang ditinggalkan raja ini, dan kamu bahkan bisa meracik tanaman herbal yang tidak dicatat oleh raja ini. Kamu bahkan bisa memurnikannya dengan mudah. Raja ini sangat terkejut. Bahkan raja ini sangat terkejut. Terlebih lagi pencapaianmu di alam roh alkemis sangat tinggi, tidak di bawah raja ini. Selain itu, kamu telah menguasai kemampuan ilahi pembentuk pil. Pemadam jiwa tersenyum bahagia. Setelah jeda, penghancur jiwa melanjutkan sambil tersenyum, saya telah berada di tujuh alam surgawi selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah melihat seorang super jenius muda seperti Anda. Anda berasal dari alam surga, jadi Anda harus jadilah seorang alkemis yang berdiri di puncak alam surga. Anda membimbing penghancur jiwa untuk menyempurnakan pil bodi surgawi, dan bahkan membuatnya menyempurnakan pil berkualitas tinggi yang memicu pil petir sembilan warna. Haha. Melihat senyum bahagia Soul Destroyer, tidak ada kekhawatiran sama sekali. Penghancur jiwa senior, kamu menyanjungku. Aku masih jauh di belakangmu. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum rendah hati. Aku hanya berada di alam yang lebih tinggi darimu. Ketika kamu menjadi tuan alkemis agung, aku benar-benar tidak sebaik kamu. Kamu masih harus mengajariku cara menyempurnakan manik ilahi yang menentang surga. Dengan jiwamu saat ini kekuatan, kamu tidak jauh dari menerobos ke alam dewa tertinggi, kan? Penghancur jiwa tersenyum tipis. Feng Wuchen tidak terkejut bahwa penghancur jiwa dapat melihat menembus alam alkemisnya. Dia tersenyum tipis dan berkata, ini akan memakan waktu beberapa bulan. Setelah jeda, Feng Wuchen melanjutkan, menara ilahi diserang. Saya khawatir master menara dan yang lainnya berada dalam bahaya. Penghancur jiwa senior, tahukah Anda? Jangan khawatir, mereka masih hidup. Saya datang terlambat karena ingin menyelamatkan mereka, tapi untungnya, saya berhasil tepat waktu. Penghancur jiwa tersenyum tipis. Begitu, kalau begitu aku lega. Feng Wuchen mengangguk, sangat lega. Ini adalah pertama kalinya keduanya bertemu, namun mereka mengobrol dengan gembira seolah-olah mereka adalah teman lama yang sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Suanyu benar-benar diabaikan, wajah lamanya sangat suram. Suanyu terluka dan kehabisan banyak esensi ilahi dalam pertempuran dengan Tian Tu dan yang lainnya. Pada saat ini, dia benar-benar tidak berani mengambil tindakan melawan Annihilation Soul. Jika tidak, mengapa Suanyu mendengarkan omong kosong Mi Hun dan Feng Wuchen? Zusa dan para penggarap dari Aula Utama Agung menyaksikan dengan ngeri. Mereka tidak berani bersuara bahkan menahan nafas. Tian Tu, Tuan Feng sepertinya sangat akrab dengan Tuan Penghancur Jiwa. Apakah Tuan Feng tahu bahwa Tuan Penghancur Jiwa masih hidup? Tian Tu bertanya dengan rasa ingin tahu sambil memperhatikan mereka berdua mengobrol. Tian Tu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak yakin. Tapi yang saya yakini adalah Tuan Penghancur Jiwa masih hidup. Hari ini, bahkan tanpa bantuan Senior Santong, dia akan bisa menyelesaikannya. Kekuatan Lord Annihilation Soul telah mengguncang tujuh alam ilahi. Tujuh kekuatan besar gemetar ketakutan saat menyebut namanya. Suanyu, bajingan tua, ingin membunuh Lord Annihilation Soul. Sangat mustahil bagimu untuk melakukannya hari ini. Kekuatan Lord Annihilation Soul mungkin tidak lebih lemah dari miliknya, kata Hun Tu dengan pasti. Senior Santong, apa yang terjadi? Dia belum muncul. Apakah dia tahu bahwa Lord Annihilation Soul Destroyer akan membantu? Kuang Tu bingung. Aku tidak yakin. Jangan bertanya terlalu banyak tentang hal-hal yang tidak boleh kamu ketahui. Misi kita sudah selesai. Ayo kita kembali dan menyembuhkan. Perang sudah dekat. Sebagai orang dari tujuh alam ilahi, kita bisa jangan abaikan. Tian Tu menggelengkan kepalanya sedikit. Tuan Feng, Tuan Penghancur Jiwa, kami pamit dulu. Tian Tu membungkuk hormat dan hendak pergi. Terima kasih telah mempertaruhkan nyawamu untuk membantu. Feng Wuchen mengucapkan terima kasih padanya. Aku punya beberapa obat mujarab di sini. Obat-obatan itu seharusnya dapat membantu menyembuhkan luka-lukamu. Tuan Penghancur Jiwa tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. Lima ramuan terbang menuju Tian Tu, memancarkan aura sombong. Terima kasih, Tuan Penghancur Jiwa. Tian Tu mengucapkan terima kasih dengan hormat. Mereka berlima lalu pergi pada saat bersamaan. Tuan Penghancur Jiwa melambaikan tangannya dan Tian Hun yang tidak sadarkan diri terbang mendekat. Tuan Penghancur Jiwa memberinya obat mujarab. Dalam waktu kurang dari satu menit, Tian Hun perlahan terbangun. Luka-lukanya pulih dengan kecepatan yang mengerikan. Ramuan ini tidak tercatat di Encyklopedia Kedokteran. Sepertinya ini adalah ramuan penyembuhan yang kuat yang dikembangkan oleh Tuan Penghancur Jiwa. Feng Wuchen kembali terkejut. Terima kasih, Tuan Penghancur Jiwa. Tian Hun, yang telah pulih dari luka-lukanya, dengan cepat menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada Tuan Penghancur Jiwa. Tian Hun, apakah orang di belakangmu adalah Tuan Penghancur Jiwa? Suan Anda tiba-tiba bertanya. Tian Hun mengangkat bahunya. Apakah kamu tidak tahu sekarang? Tuan Penghancur Jiwa, ketika kita bertarung saat itu, apakah Anda sudah berada di alam transformasi ilahi? Zusa bertanya dengan wajah muram. Mengingat kembali pertarungan dengan Tuan Penghancur Jiwa, Zusa tiba-tiba merasakan rasa terhina yang kuat. Zusa, aku tidak akan membunuhmu karena Tuanmu. Bawa orang-orangmu dan pergilah. Jika kamu tidak ingin mati, kembalilah dan sembuhkan lukamu. Besiaplah untuk bertarung. Tuan Penghancur Jiwa berkata dengan dingin. Anda, wajah Zusa berubah mengerikan saat melihat sikap arogan Tuan Penghancur Jiwa. Dia sangat marah sampai paru-parunya akan meledak. Namun, dia tidak berani mengatakan apapun. Bahkan Suanyu tidak berani menyerang, apalagi Zusa. Feng Wuchen, mari kita lihat berapa lama Tuan Penghancur Jiwa dapat melindungimu. Zusa berteriak dengan marah. Lalu, dia pergi dalam sekejap. Para ahli dari Aula Utama Agung juga melarikan diri. Dalam pertempuran ini, Zusa bisa dikatakan mencari wall dan pulang tanpa dicukur. Suanyu, apakah kamu tidak ingin pergi? Apakah kamu benar-benar ingin membunuhku lagi? Tuan Penghancur Jiwa memandang Suanyu dan bertanya sambil tersenyum. Tidak sulit bagiku untuk membunuhmu, tapi tidak hari ini. Tuan Penghancur Jiwa, kamu tidak punya banyak waktu lagi. Suanyu berkata dengan sengit. Kemudian, dia menghilang ke udara. Kemunculan Mr. Soul Destroyer mengakhiri pertarungan. Meski 300 tahun telah berlalu, reputasi Tuan Penghancur Jiwa masih mempunyai pengaruh dan penghalang yang besar. Obat mujarab Tuan Penghancur Jiwa sudah cukup untuk membuat banyak ahli menjadi gila. Ini adalah teror dari alkemis terkuat di tujuh dunia dewa. Adik Feng, meskipun aku bisa menghentikan pertempuran ini, aku tidak bisa memastikannya lain kali. Zusa adalah anggota klan Iblis Surgawi. Dia mewakili klan Iblis Surgawi untuk mengendalikan tujuh dunia dewa. Iblis Surgawi klan dan dewa naga telah menjadi musuh sejak zaman kuno. Dia tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Kamu harus berhati-hati di masa depan, kata Tuan Penghancur Jiwa dengan sungguh-sungguh. Saya mengerti. Saya akan meningkatkan kultivasi saya sesegera mungkin. Feng Wuchen mengangguk. Tahukah kamu mengapa Suanyu tidak berani memperjuangkan posisi Great Over God? Tuan Penghancur Jiwa bertanya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu. Dengan kekuatan Suanyu yang menakutkan, akan mudah baginya untuk menggantikan dewa agung dari tujuh dunia dewa, tapi dia tidak melakukannya. Selain Suanyu dan aku, tidak ada orang lain yang tahu bahwa Zusa dapat mengirim pesan ke klan Iblis Surgawi. Oh benar, ada satu orang lagi, ahli kuno Santong. Santong tidak bergerak terutama karena klan Surgawi klan Iblis telah mengirim orang untuk memantau tujuh dunia dewa. Begitu mereka ikut campur, konsekuensinya tidak terbayangkan, kata Tuan Penghancur Jiwa. Klan Iblis Surgawi dari dunia suci. Wajah Qianhun berubah drastis. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata dengan serius, Tuan Senior Penghancur Jiwa berarti ahli klan Iblis Surgawi akan mengambil tindakan lain kali. Tuan Penghancur Jiwa mengangguk sedikit, saya tidak yakin sebelumnya, tapi sekarang sepertinya sangat mungkin. Namun, karena tujuh dunia dewa terbagi menjadi dunia yang berbeda, tidak akan mudah bagi orang-orang dari dunia suci untuk datang ke dunia. Dunia ilahi. Saya lebih suka mempercayainya.